Pak Bambang, Pak Bambang juga aku lihat nih belakangan sekitar 2 tahun terakhir nih, banyak banget ngangkat untuk street artist-nya juga. Iya. Nah, apa sih yang interesting buat street art ini sendiri? Mungkin karena saya sudah mulai menua ya, meski belum menua. Maka street art itu membuat saya berenergi untuk bisa, apa namanya, menjadi muda. Tapi saya menyukai spirit, youngster spirit itu di teman-teman street art. Jadi saya melihat street art itu adalah kekuatan energi dia yang berhubungan dengan ruang publik. Jadi itu kan kadang-kadang saya melihat galeri itu kan malas, bukan berarti alergi. Saya suka sih, bekerjasama dengan galeri manapun, museum manapun. Tetapi ruang publik itu menjadi sebuah galeri besar, menjadi sebuah museum besar di wilayah publik. Dan ada semangat muda. Sehingga muncul yang tidak terduga, apa namanya. Yang tidak kita sangka-sangka itu muncul dalam karya-karya teman-teman street art. Dan kalau kita melihat karya-karya ada yang graffiti, itu kan asik ya. Kadang-kadang nyerempet ke yang protes gitu ya. Yang kritikal gitu ya. Ya begitulah, itu yang mungkin kesukaan saya 2 tahun terakhir. Pak Bambang, kalau di Asia Tenggara, Pak Bambang suruh milih satu negara buat street art. Kedepannya nih, yang kira-kira bakal maju. Jelas Indonesia karena chaos. Semakin chaos, ya kan. Brooklyn gitu kan, tumbuhnya apa namanya. Jung Michael Baskier, ya kan. Yo, welcome back bareng gue, Bill Muhdor di Art Corridor. Kita hari ini kedatengan kurator. Jarang karena ada kurator diundang di sini. Kali ini kita undang Pak Bambang sebagai kurator yang keren banget. Nih langsung aja Pak Bambang, apa kabar? Baik, tapi kurang satu itu, Bill. Tidak hanya Bambang, Bambang Asrini. Bambang Asrini, itu dia. Oke, Pak saya kadang di sini, ini sedikit aja dibalik layar. Iya, iya, iya. Banyak nggak saya sebut nama, kadang suka ngawur-ngawuran saya kalau nyebut nama. Iya, iya, iya. Jangan sampai manggil ogol-ogol lagi Pak kemarin. Oke, iya, iya, iya. Pak Bambang, gimana nih Pak? Sehat semua? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan. Pak Bambang, ini kurator salah satu yang pertama kali kita undang di sini. Awalnya kita mau nanya dulu sama Pak Mas Bambang nih. Mas aja kali ya, lebih enak. Iya, iya. Cenderung lebih muda ya kalau Mas. Iya, Mas tuh kan lebih fresh. Iya, iya. Cerita dong, sebenarnya kurator itu kerjanya apa sih Mas Bambang? Ya, kerjanya diam-diam aja ngeliatin mereka yang pada kerja. Waduh, nggak, nggak serius. Jadi, kurator itu adalah jenis semacam profesi yang langka ya di Indonesia. Baru sekitar 20 tahun terakhir memang marah ya. Bahkan yang muda di bawah 30 tahun sudah ada banyak ya membuat peristiwa-peristiwa. Jadi, dalam hal ini adalah kurator event atau kurator peristiwa seni ya. Seni lupa dan memang asal-usulnya kurator itu ya memang dari museum sebelum menjadi kurator peristiwa seperti kayak kurator independent. Ini dari zaman dulu berarti museum ini ngomongin old school banget ya Pak Mas? Ya, tentunya begitu. Karena yang memulai istilah kurator itu adalah museum. Meskipun konsep tentang kurator tidak hanya pada seni atau seni rupa atau budaya. Tapi ada juga kurator yang menilai aset-aset kayak aset kekayaan ya, rupa hipotek gitu. Ada di wilayah legal. Jadi hukum, ada dari ekonomi juga. Jadi kurator ini bukan general cuma buat seni berarti ya Pak? Ada berbagai hal atau profesi kurator itu ditempatkan. Menilai aset lah istilahnya. Tapi yang banyak dimengerti orang-orang kan kurator seni sama, paling ya museum itu kan, kayak budayawan. Sama nggak sih sama budayawan kurator itu Pak? Istilah budayawan hanya di Indonesia ya atau mungkin negara Melayu kali ya. Kalau di luar, di mancanegara saya pikir pengertian budayawan itu pengertiannya mungkin seorang antropolog. Seorang penulis ya, art writer atau seorang pengamat ya. Seperti sosiolog ya, atau seorang akademisi dan sebagainya yang tertarik kepada bidang-bidang cultural studies atau perspektif budaya. Nah, di Indonesia dijadikan sebagai nama budayawan. Oke, dari situ. Nah, Pak Bambang, to be honest, maksudnya ini karena pertama kali kurator, jadi kita start from the basic ya. Beberapa pertanyaan yang biar orang understand si kurator itu apa kegiatannya. Terus, salah satu kurator ini wajib bisa nulis berarti Pak Bambang? Iya, benar. Salah satu tugasnya menulis. Tapi bukan cuma penulis? Iya. Apa aja coba Pak Bambang kalau boleh dijelaskan? Iya, kurator itu seharusnya nama individu profesi. Dia harus dibantu oleh berbagai tim. Satu tim lah minimal. Nah, dia dibantu untuk mengerjakan terutama untuk event ya, membuat peristiwa seni. Baik itu di museum maupun di luar museum sebagai kurator independen atau galeris kurator, biasanya mereka dibantu oleh tim desain, mendesain sebuah ruang pamer. Kita sebut sebagai art handle atau desain graphic ketika dalam hal printing matters. Jadi, print-print seperti katalog atau desain tertentu yang dilekatkan di dinding memerlukan teks atau image tertentu. Bahkan sampai pemilihan lukisan pun kalau misalkan kita ngomongin pameran, itu kurator ikut andil Pak? Seharusnya begitu ya. Tapi tidak harus dia turun tangan, dia harus memonitor bagaimana treatment terhadap karya-karya lukis itu oleh tim art handle. Jadi, dia didampingi desainer, graphic, photographer, dan documentary, kemudian ada bagian finance, kemudian ada bagian art handle untuk mendisplay gitu ya. Dan kurator harus membangun itu semua dalam pikiran dia sejak awal. Jadi, konsepnya seperti apa pameran itu, kemudian seni man-mana, kemudian menuliskannya membuat draft perancangan, kemudian disampaikan, propose kepada di museum. Kalau museum kan dia sebagai pembuat program, kalau galeri ya pemilih galeri, dan kemudian mengeksekusi sebuah pameran. Nah, Pak Bambang, kalau untuk banyak juga yang berpendapat bahwa kurator itu yang menentukan price apa bukan sih sebenarnya? Pricing strategi itu biasanya ada kerjasama yang sifatnya non-esthetik ya. Kurator itu bertanggung jawab penuh pada estetika, yakni tentang bagaimana soal historical background atau sejarah seorang seniman. Bagaimana seniman ini menampilkan ke publik berapa kali solusio, bagaimana seniman ini membuat, mengkreasi sebuah tema lukisan tertentu, bagaimana mempresentasikannya ke publik itu adalah tugas kurator. Sementara kalau untuk mempricing strategi, ada kurator yang memang mengkhususkan diri di sana, biasanya balai lelang ya. Oh, spesialization ya itu. Nah, dan kalau di galeri atau di tempat tertentu art fair, mungkin saja dia punya wawasan, cakra wala pengetahuan tentang price gitu, di market gitu. Apa first market, secondary market, dan sebagainya. Mungkin dia hanya sebagai memberi input saran pada the owner ya, art fair director. Kan di sana ada tim kurator, biasanya disebut sebagai artistic director. Jadi dia yang menciptakan program, program edukasi, program diskursus, pengertian idealis, semuanya ideal. Jadi kalau kamu mencari uang itu namanya idealis juga, untuk bisnis ya kan. Enggak, secara basic idealis yang kita maksud nih, lebih ke arah estetika. Ya, estetika ya, tentang apa itu konsep tentang keindahan yang ingin dibangun. Dan itu turun pada program-program, ada turun pada edukasi, workshop, solo show, dan juga misalkan boot-boot tentang galeri. Kalau dalam art fair ya kan, dan dia bisa memisahkan antara mana yang untuk edukasi ya kan. Misalkan ada art talk atau ada peluncuran buku, dan di sana ada juga tokoh. Nah, misalkan kayak kemarin di Art Jakarta ada Bu Melani meluncurkan buku gitu kan. Nah, tentunya ini kewajiban dari kerjasama ya, ada diskusi mendalam tentang direktur artistik, dan juga dengan direktur utama untuk bisa membincangkan tentang isi program itu. Dia bisa juga membuat highlight, meng-highlight youngster artis. Nah, anak-anak muda untuk dijadikan maskot atau semangat yang kayak, apa ya. Iconic lah. Iconic instalasi yang dipesan gitu, commission. Oke. Nah, Pak Bambang, kalau ngomongin tadi kan salah satu tugas kurator yang saya dapetin tuh. Ini menarik, dia menentukan juga jadwal. Jadi emang buat pameran tuh misalkan, lo bikin pameran setahun minimal sekian gitu. Misalkan Pak Bambang ngoratorin saya, apakah Bapak, Bill, lo bikin setahun sekian. Ini secara basic, biar orang maksudnya paham nih. Harusnya begitu ya, memang idealnya begitu. Jadi membuat program semacam kayak mitra terdekat untuk menyiapkan dua tahun ke depan, misalkan harus solo show di mana. Oke. Dan tentunya ini tidak dia sendiri, tentu di, apabila dia seorang kurator yang memang bermitra dekat dengan galeri, dia owner dari galeri. Kalau misalkan art fair ya dengan direktur art fairnya, kalau dia sebagai direktur artistik. Kalau dia memang curator base community, dan base-nya adalah komunitas, maka dia akan bisa mengelola sedemikian rupa untuk membuat program-program, agar dia bisa bertemu dengan event organizer, atau di wilayah-wilayah kepanitiaan untuk membuat peristiwa itu dengan badan funding. Oke. Bisa saja dari government, pemerintah, bisa jadi dari LSM, atau non-government, atau dari foundation-foundation yang terserah di seluruh dunia ada bisa. Oke. Nah kalau kurator sendiri, biasanya satu seniman itu dia punya satu kurator, atau gimana Pak Bambang, biasanya sistematisnya untuk seorang seniman dengan kurator itu relationship-nya kayak gimana sih? Mestinya memang dia paham benar tentang sejak awal dia bagaimana tumbuh sebagai seniman ya. Tetapi kalau memang di pertengahan dia sudah membesar atau menjadi emerging artist, dia bisa membaca ulang tentang kurator-kurator awal yang menangani dia. Dia harus tahu tentang sejarah, bukan pengertiannya sejarah sebuah negeri atau sejarah sebuah peristiwa. Tetapi lebih pada sejarah dari mana si seniman ini beranjak dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seniman. Bahkan sejak dia studi di sekolah. Itu ada harus di studinya tuh benar-benar dari awal basicnya. Kalau emang kurator itu baik. Pengertian baik itu bagaimana, Bill? Berbaik itu kan maksudnya proper. They do the proper job of what they... Ya sementara begini, Bill. Menurut saya kalau memang dia kuratornya menangani di in the middle of the career of artists, maka dia akan mencoba membacanya dari kurator-kurator awal. Tapi akan ideal lebih awal dia tahu ya kan. Ada banyak kurator yang mungkin mendampingi untuk membangun diskursus atau wacana. Untuk menguatkan tentang tematik, konsep, pandangan-pandangan tentang realitas dalam wilayah estetika si seniman seperti apa. Tetapi yang menemukan belum tentu kurator. Bisa jadi kalau kita lihat ada kurator, kum sekaligus dia bisa membangun, membranding seniman dengan baik adalah Charles Sa'aji. Yang punya Sa'aji Gallery yang di London. Nah dia kan bukan seorang kurator, tapi seorang di-owner dari sebuah jenis iklan dan di-owner Gallery. Tapi mata dia sangat tajam mengenai estetika juga. Dan itu ada persinggungan intimasi antara kemampuan dia melihat secara visual, kemampuan dia menjalin pertemanan dan komunikasi sehingga dekat dengan senimannya, sehingga dia tahu visi dari si seniman. Dia juga dibekali oleh teori apapun sejarah, di mana dia mungkin berlatar belakang studi sejarah atau seni dan sebagainya, yang memperkaya dia dan pada akhirnya ketika dia akan menemukan si seniman itu, dia bermitra dengan seorang kurator yang profesional. Itu jadi kayak double team gitu ya Pak? Ya kurator yang profesional, pengertiannya dia seorang ahli ya, seorang pakar, dia tahu tentang tanggung jawab haknya dan sebagainya. Dan tentunya akan memperkaya bahwa si seniman membuat karya dan karyanya ini akan diperkaya dengan tinjauan-tinjauan tertentu atau perspektif tertentu yang akan memperkaya ke publik. Jadi publik bisa dijembatani oleh si kurator. Dengan menuliskan, dengan membuat art talk, dengan mencipta pameran, dan sebagainya. Boleh nggak, eh apa, penting nggak kurator itu bisa good relationship, punya banyak relation itu penting nggak menurut bapak? Seharusnya kurator itu tidak boleh hanya bergaul hanya dengan seniman saja, dia harus juga bisa membaca tren, tren dunia. Karena kan sudah mengglobal kita ya, tentang kecenderungan estetika itu seperti apa, yang kecenderungannya menuju ke wilayah yang berhubungan dengan politik. Misalkan isu-isu tentang politik, tapi dia juga harus juga bersedia atau bertanggung jawab tentang visi-visi pribadi dari si seniman. Biasanya kan ingatannya kan kolektif individu dari si seniman itu berhubungan dengan isu-isu global maupun isu lokal, di mana dia hidup. Misalkan tentang family gitu, dia membincangkan tentang family, urusannya adalah tentang bagaimana keluarga dilihat dari secara lokal, kultural lokal. Dan apa yang terjadi pengertian keluarga itu apabila kita lihat secara global. Nah kalau untuk kurator sendiri, punya impact enggak sih kekaryaan sang seniman? Kalau menurut Pak Bambang? Saya merasa bahwa kurator itu sudah seharusnya menjadi kawan dekat, intimate, tanda kutip relationship-nya itu sebagai sahabat ya. Sama dengan para kolektor itu sebenarnya membeli, ada sebagian yang well-educated kolektor, atau mereka ahli itu bukan hanya karena soal sejarah si seniman, kurikulum vitae-nya, tahu benar tentang bagaimana dia punya sejarah solo-so dan tidak, tapi juga sebagai sahabat. Semacam kayak mendengarkan curhat-curhat dia ya, visi-visi tentang hidup dia ya kan, tragedi-tragedi yang menimpa si seniman dan sebagainya. Dan tentunya itu membuat dia memutuskan untuk memiliki karya si seniman itu. Nah kurator juga memiliki kemiripan dengan kolektor juga, harus paham benar tentang habit dari si seniman, tidak hanya persoal tentang visi estetik. Karena estetika itu kan dipengaruhi juga oleh pandangan-pandangan hidup. Emosional juga. Dan juga daily activity dari, mungkin ada banyak tragedi yang belum terungkap ya, taruhlah kita tahu bahwa ada sebagian seniman untuk memutuskan menikahi lebih dari satu perempuan. Kalau kita melihat Picasso kan memiliki sembilan perempuan. Nah bagaimana dampak dari sebuah karya dia itu karena adanya traffic sembilan perempuan. Misalkan Bill punya tiga, sebagai seniman punya tiga perempuan ya kan, menikahi atau bersama-sama gitu, bukan dicerai. Nah itu menarik. Karena saya pikir seniman itu harus punya masalah gitu. Tidak hanya soal perempuan ya. Oh gitu. Jadi tidak hanya tentang kesenangan, tapi juga ada tragedi, dan juga dengan iboria, atau apa saja. Nah itu yang menarik bagi kurator maupun kolektor. Untuk bisa membahasnya bersama. Bisa dianalisis secara ilmiah. Bisa secara psikologis. Jadi kalau misalkan seniman ini lagi santai-santai aja hidupnya, salah satu tugasnya kurator buat bikin masalah di hidupnya sendiri. Dia harus diancam, tapi rata-rata seniman, the great artist itu selalu punya problem. Bukan hanya persoalan tentang financialnya. Yang banyak itu kan financialnya. Tetapi ada problem dalam visi hidup dia sebagai manusia. As a human being itu, dia melihat dunia itu seperti apa. Persoalan tentang bagaimana dia ingin mengada di dunia gitu loh. Tidak hanya tentang istrinya gitu. Atau tentang financial, Tapi ada kegalauan tentang melihat negerinya gitu. Tentang bagaimana misalkan para seniman-seniman perempuan, tidak hanya laki-laki ya. Nanti kalau saya bicara pada persoalan perempuan jadi seksis. Misalkan saya perempuan gitu, seniman perempuan, dia merasa ada ketidakseimbangan, peran gitu. Peran privat dan publik. Dan itu menggelisahkan para seniman perempuan untuk menciptakan karya-karya yang sifatnya adalah equality. Sifatnya adalah mencoba mengkritisi tentang bias gender. Tentang bagaimana wilayah tidak privat lagi, wilayah publik dia itu disampaikan. Berupa karya dan sebagainya itu kalau perempuan. Kalau saya nanti ngomong soal perempuan, jadi dianggap saya nanti seksis, jadi melihat perempuan. Nah, lebih baik saya misalkan sebagai contoh saya perempuan. Saya melihat bahwa bagaimana perempuan di wilayah publik, dalam budaya di Jawa misalkan. Misalkan gitu kan. Kan ada beberapa seniman perempuan kita begitu. Oke, Pak Bambang juga aku lihat nih belakangan sekitar 2 tahun terakhir, banyak banget ngangkat untuk street artist-nya juga. Iya. Nah, apa sih yang interesting buat street art ini sendiri? Mungkin karena saya sudah mulai menua ya, meskipun belum menua. Maka street art itu membuat saya berenergi untuk bisa menjadi muda. Tapi saya menyukai spirit, yang ter-spirit itu di teman-teman street art. Dan nyambung banget sama culture ya, Pak Bambang, kalau dibilang antara street art sama culture itu? Karena saya hidupnya di Jakarta, capital city ya. Jadi mau nggak mau itu semangat untuk yang muda itu tumbuh karena lingkungan, karena kondisi kota, kondisi urban gitu. Jadi saya melihat street art itu adalah kekuatan energi dia yang berhubungan dengan ruang publik. Jadi itu kan kadang-kadang saya melihat galeri itu kan malas. Bukan berarti alergi. Saya suka sih bekerjasama dengan galeri manapun, museum manapun. Tetapi ruang publik itu menjadi sebuah galeri besar. Menjadi sebuah museum besar di wilayah publik. Dan ada semangat muda. Sehingga muncul yang tidak terduga, apa namanya. Yang tidak kita sangka-sangka itu muncul dalam karya-karya teman-teman street art. Dan kalau kita melihat karya-karya ada yang graffiti, itu kan asik ya. Kadang-kadang nyerempet ke yang protes gitu ya. Yang kritikal gitu ya. Ya begitulah. Itu yang mungkin kesukaan saya dua tahun terakhir. Nah Pak Bambang, menurut Pak Bambang sendiri dari pandangan ini dua tahun, street art di Indonesia sendiri itu berkembang nggak sih? Sangat berkembang sekali. Karena kan itu semacam kayak picu secara global. Hampir seluruh kota-kota besar itu meskipun culture-nya tidak sama, tapi dia memiliki kemiripan semangat untuk dynamic gitu. Dan kota-kota tidak hanya besar, tapi kota kecil ya. Saya pernah ke Bondowoso. Pernah dengar nama Bondowoso? Jawa Timur ya, salah satu. Itu Pak Anu, kota kecil gitu ya. Dekat Jember juga. Pernah dengar nama Jember. Nah, di Bondowoso itu, di Alun-Alun itu ada ini, festival mural. Bayangin. Tapi mereka melalui keskannya bukan di medium berupa tembok, tapi bisa di skateboard atau di beberapa papan-papan yang dibikin secara tidak lama. Pokoknya mereka kreatifitas itu muncul di mana-mana. Kalau dikatakan misalkan kita bikin festival mural, festival street art, festival graffiti, hampir setiap kota-kota di Indonesia tidak hanya Surabaya, Bandung, Medan yang gede. Ya ada, cuma yang menonjol tentu saja karena berbagai hal, bukan karena takdir, tapi juga fasilitas dari kota itu ya. Dan juga bagaimana sikap pemerintah dan ruang-ruang publiknya. Tapi, honest opinion Pak Bambang, kalau kita compare sama luar, udah ngereget belum sih? Ya tentunya tidak sama ya. Bagaimanapun street artis di luar negeri itu kan sumbangsenya tidak hanya mereka yang ada di jalanan, tetapi para mereka yang belajar sungguh-sungguh. Di Akademi Seni, menghasilkan mereka yang karyanya tidak matang hanya di jalanan, tetapi konsepnya ya. Kalau kita melihat raksasa... Kita punya dong Pak, beberapa yang... Ya justru ya. Banyak, namun kan secara jumlah kita masih kalah. Karena mereka juga sistem industri yang berupaya untuk merangkul teman-teman street artis ini, belum begitu banyak. Tapi saya optimis karena memang sejak 10 tahun terakhir itu, kita melihat karya-karya yang dianggap street art yang di jalanan itu di Balai Lelang ada, di galeri dimunjulkan, dipresentasikan. Dan 2 tahun terakhir saya melihat sendiri, ada di mana-mana gitu. Tidak hanya persoalan tentang hanya protes, tidak hanya persoalan tentang politik, tetapi industri juga. Kalau industri malah, kalau kita juga merhatiin, sekarang mulai banyak, maksudnya branding brand-brand lokal ataupun luar yang mulai meng... Ya, itu menarik sekali ya. Karena apa, saya tidak menyebutkan nama, nanti kalau menyebutkan nama jadi kayak promote. Kan begitu banyak ya yang istimewa satu sama dari lainnya. Senimannya nggak apa-apa, disebut brandnya nggak usah. Kalau sudah sponsorship baru boleh. Kalau seniman sponsorship 100% di Art Corridor, Pak. Oke, boleh. Nanti dipromote gitu di Art Corridor gitu ya. Kalau seniman udah pasti. Membincangkan tentang si seniman ini ya. Seniman nggak apa-apa, disini semua seniman kita angkat, Pak. Ya, baik. Menurut saya sih, kita memang memiliki langgam yang berbeda ya. Yang berbeda dengan teman-teman seniman. Misalkan tarulah dikatakan sebagai seniman kontemporer. Meskipun itu juga memiliki masalah sebutan itu. Tapi teman-teman cerita itu memang ada yang secara natural itu memang hidup di jalanan. Tubuh secara autodidak. Mereka yang dibekali oleh akademisi juga ada dari studi. Dan itu membebaskan begitu banyaknya corak ekspresi mereka gitu. Baik mereka yang perempuan, berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Dan tentunya demokratisasi di dalam sifat dan karakter cerita ini menarik. Secara industri mereka bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa ada kolektor. Karena komunitasnya begitu besar, mereka saling bertukar misalkan mencetak kaos. Membuat sneakers, membuat topi, membuat topik-topik tertentu yang memang memiliki dan diakses oleh para tanda kutip kolektor-kolektor kecil gitu kan ya. Mungkin tidak sampai, ada yang misalkan tasiat ya kan. Dan itu akhirnya menjadi tidak hanya home, apa, industri, tetapi menjadi brand yang besar. Bahkan brand-brand besar misalkan spray can itu bekerjasama dengan mereka. Bahkan diberi space yang lebih luas untuk membesarkan brand-brand mereka. Jadi sebenarnya tanpa kolektor pun, dalam pengertian galeri atau dalam art fair, mereka sudah bisa hidup. Karena kan sifatnya yang sangat demokratis ya. Dia bisa menggunakan sebagai sebuah produk tertentu untuk target anak muda yang star. Misalkan ready to wear gitu, dia bisa memural, membuat grafiti tertentu yang bisa menciptakan event itu punya atmosfer yang menarik gitu. Bahkan brand mobil mewah, BMW atau Mercy, bisa juga dengan street art itu menciptakan brand tertentu sehingga sangat artisi. Karena sekarang kalau kita melihat art itu sesuatu yang menarik dan bisa menciptakan audience ke brand. Brandnya akan menjadi meninggi. Dan kan kita tahu bahwa di luar, dan itu sudah 25 tahun terakhir itu sangat, kita tahu bahwa salah satu mobil dengan brand tertentu itu meminta untuk para street artis untuk merespon karya mobilnya. Dan saya pikir itu gejala itu ada di tanah air juga. Pak Bambang, kalau menurut Pak Bambang dari pengelihatan di luar sana Pak, masih banyak nggak sih di sini tuh yang teritorial marking tanda daerah atau identity satu daerah? Itu menurut saya justru menariknya di sana. Gimana Pak Bambang, coba jelasin dikit lah. Kan ada demokratisasi yang tidak lagi homogen, bisa menjadi homogen dan tidak homogen. Dan etikat dari seniman itu kan berbeda-beda ya. Ada etikatnya melulu soal tentang politik dan kekuasaan. Ada yang mencoba mengintrodusir dan mengambil alih ruang-ruang publik. Karena munculnya terlalu banyak reklama atau iklan. Ada juga yang ingin me-alter ego dia muncul sebagai seniman. Ada yang karena memang iseng. Ada banyak etikat atau motivasi kenapa dia menjadi seniman, street artis, dan di ruang publik. Apa semuanya itu seni Pak? Nah, ya dikatakan itu sebagai street art. Karena demokrat gitu. Kecuali dia merusak ya, yang disebut sebagai Vandal gitu. Tetap street art nggak itu Pak? Iya. Pengertian street art ini kan dalam pengertian koridor yang street kan. Ada sopan-sopannya. Seperti kayak katamu temen tadi ngomong soal alat vital dan sebagainya. Itu jelas pornografi kan. Bukan street art pun. Atau dia mengutip kata-kata yang tidak senonoh begitu ya. Tentang menghakimi individu tertentu, tokoh. Saya pikir itu juga tidak etik. Tidak etik. Ada adabnya lah. Apalagi kita bangsa Indonesia kan. Nah, tentunya karena keragaman culture kita yang berbeda-beda. Bisa jadi font-font tertentu atau graffiti atau letters ya istilahnya. Tagging-tagging itu memakai kata-kata misalkan kalau di Betawi ada teman-teman terkenal itu yang juga sudah punya nama dan sangat mungkin 20an tahun lebih lah dia mengatakan. Misalkan dia dengan cara membuat letters atau tagging itu ngeteks-teksnya kayak orang Betawi punya kata-kata. Misalkan saya tidak percaya akan takdir, saya percaya setiap hujan Jakarta banjir. Nah, misalkan hal-hal semacam itu. Gepopo. Saya tidak mengatakan begitu, jadi kayak mau promosi ya. Jadi, itu adalah sangat karakter khas Betawi kan. Kita support semua tuh, Pak. Wah, anda langsung tuh. Gak apa-apa, ini seniman. Ini audiensnya seniman semua. Kita support totalitas. Misalkan dalam bahasa Jawa kalau kita ke Jogja. Itu Jogja Oradidol. Waktu diprotes sih kan. Nah, muncullah teks-teks gitu. Nah, berarti apakah itu identity territory? Iya, saya katakan. Jogja Oradidol kan maksudnya Jogja not for sale gitu kan. Tetapi dalam bahasa Jawa Jogja Oradidol. Dan itu sudah 5-6 tahun yang silam. Ada kan tagging seperti itu, which is menurut saya beda sama tagging. Kalau itu kan tapi ada idealis tertentu. Ada pesan tertentu yang dibawa. Ada tagging yang emang teritorial benar-benar kayak... Saya misalkan dari geng A misalkan. Oh, maksudnya gitu ya? Kayak anjing-njing ya? Iya, anjing-njing-njing. Oh, itu sifat alamiah manusia. Saya jadi ingat siapa itu, dokter siapa itu. Bahwa manusia itu secara otak itu kan. Nalardia itu ingin berkompetisi. Jadi ingin menihilkan yang lain gitu. Itu kan naluri purba ya. Kalau kita lihat agama-agama dahulu itu kain dan habil misalkan. Ada kecenderungan kekerasan menghilangkan kompetitornya gitu kan. Nah, ini muncul pada orang-orang yang ingin, termasuk di dalam komuniti street art maupun individu street artis atau seniman jalanan tanda kutip ini, untuk menciptakan teritori tersendiri saling tiban gitu. Jadi saling tiban, saling ini ya, saling. Tapi saya rasa itu juga menciptakan mereka yang paling bertahan, yang akhirnya survive, yang akhirnya menjadi somebody, itu akan pasti juga kuat untuk ditibani atau meniban gitu. Udah harus siap gitu. Iya dong, namanya seni publik. Kalaupun tidak ada petugas yang merasa harus dibersihkan tembok itu, temannya sendiri yang niban atau teritori lain, wilayah lain, pasti juga akan muncul cuaca yang akan menghapus mereka. Dan kayaknya street art ini punya kode etik tersendiri yang bisa kita bahas ntar. Ya, tentu. Mereka akan saling ini ya. Istilah saya itu mengutip satu teori tentang, apa namanya, arena itu ya. Bahwa memang mereka memiliki satu, apa namanya, kode etik tentang bagaimana persaingan atau berbagi kuasa. Sharing power gitu. Jadi yang mudah, dan mereka punya tingkatan-tingkatan ada yang kayak tukang keneknya ya. Kru dan sebagainya. Sampai akhirnya yang saling menonjol sebagai pimpinannya. Tapi ada yang individu-individu seperti kayak semacam kayak flaneur. Jadi kayak dia keliling kota tiba-tiba menggambarkan sesuatu. Tapi ada yang tim gitu ya. Ada yang kayak bunjakan urban, yang individual. Boleh gitu. Ada juga tim misalkan gitu kan. Ya, ada dalam satu community kecil atau dia pilih sendiri. Iya. Atas dasar transaksional atau ideologis. Kebetulan kita punya videographer juga tim mural. Oh ya. Kita lingkupnya di street art, Pak. Kebetulan di sini juga. Jadi seru banget di ketemu Pak Babak. Iya, iya, iya. Kita kira itu. Pak, menariknya itu karena bebas ya. Karena itu kan di ruang publik. Di mana kadang-kadang kita menabrak rambu-rambu. Itu pun tanda kutip ya. Rambu-rambu pengertiannya kan. Kalau di galeri, museum, atau di interior itu kan ada banyak ya. Nilai-nilai yang harus diikuti. Estetika yang harus diikuti. Nah, kalau di ruang publik meskipun ada yang lebih ketat. Karena kan yang ditonton tidak hanya menonton orang dewasa. Anak kecil, perempuan, ulama gitu. Ini kok jorok nulisnya. Harus ada pertanggung jawaban dari. Ya, tapi itu membuat kebebasan ekspresi. Itu menjadi semacam kayak partisipasi kita terhadap ruang publik itu. Karena saya percaya seniman tidak bodoh. Jadi kenapa dia membuat teks di sana? Kenapa dia tagging? Dia memberikan semacam kayak penanda bahwa ini nggak baik loh kondisi saat ini. Pak Bambang, kalau di Asia Tenggara, Pak Bambang suruh milih satu negara buat street art. Kedepannya nih yang kiranya bakal maju. Jelas Indonesia karena chaos. Semakin chaos ya kan. Brooklyn gitu kan. Tumbuhnya apa namanya. Jean Michael Basquiat ya kan. Nah itu atau Kate Herring itu kan dalam di kereta-kereta itu. Apa namanya. Subway ya. Nah muncul coretan graffiti. Harus chaos. Sebenarnya sama. Pada dasarnya ketika kita mengalami chaos. Iya kan. Maka akan muncullah sebuah energi kreatif. Untuk mengkristalkan sebagai outlet. Bahwa kita tetap positif dalam core leader. Dia menjadi kreatif gitu. Dalam keadaan chaos ya. Chaos itu menambahkan sesuatu yang maka jadi malah lebih baik ke depannya kayaknya Pak. Ya kamu nggak akan menemukan seniman artis apa namanya street artis yang dasyat dari Singapura misalkan. Karena ada ribuan CCTV disana. Jadi kalau kamu mau. Baru menulis sudah define ya. Ya. Nah kalau di London kan nggak kan. Maka muncullah bengsi gitu kan. Selamitan gitu dia melarikan diri gitu. Bisa masih tidak. Dan saya tidak tahu apakah itu tim atau tidak ya. Tim marketing dia dan sebagainya. Yang mengolok-olok tentang hipokrit gitu kan. Masyarakat London bangsawan yang hipokrit gitu kan. Berpura-pura gitu. Dan sasarannya bisa institusi polisi ya kan. Kayak oh nggak saya terusin deh. Saat ini. Saat ini maksudnya nggak saya terusin. Bahaya. Emang kalau street art itu kadang masih banyak kata-kata yang perlu direm juga Pak. Tidak hanya kata-kata tapi oh maksudnya sekarang ya. Oh iya kita mau bahas tuh banyak. Kayak saya tadi ada pertanyaan mau saya tanyain banyak yang nggak keluar akhirnya. Nah apa itu ya bisa lah boleh. Kenapa street art masih terbungkam sampai sekarang Pak? Ya nggak terbungkam. Mana ada contohnya. Kemarin aku juga bikin street art. Bro. Tangerang masih dibungkam nggak bro? Baru-baru ini masih. Masih ditutup Pak. Oh masih ditutup. Masih tutup sampai baru-baru. Ya di-share saja kenapa ditutup. Kemarin aja 2021 akhir November atau September itu malah pihak Mabes Polri itu bikin sayembara mural. Coba dikritik polisi. Bayangin lah tahun 2021 sampai tiga kali loh Pak Jokowi ngomong soal murah. Satu. Iya. Tapi persoalannya memang genting saat itu. Karena pandemi. Iya. Kan ada korupsi bansos. Banyak yang mati, manusia mati. Kelaparan. Maksudnya nggak lapar banget. Nggak. Tapi kan kekurangan. Karena pandemi. Ya kan. Pekerjaan nggak ada. Pengangguran. Ya otomatis itu jadi teman-teman sentuman. Itu membuat yang aneh-aneh cepat viral gitu. Kemarin saya juga bikin tentang ketahanan pangan. Isu pangan. Ngambil dari Bung Hatta juga nggak ditimpa ya. Mungkin karena itu Bung Hatta ya. Itu Bung Hatta ya. Kalau mau nyoret-nyoret tanyanya Pak Bambang. Boleh. Bener boleh Pak. Jadi kita nyoret-nyoret jalan. Kita dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan tentang hak ekspresi individu kita. Baik kolektif maupun personal. Jadi kayak 404 itu nggak bakal masuk penjara udah? Ya nggak lah. Itu kan ekspresi artis kita tentang kondisi negeri yang tidak sedang baik-baik saja. Aman berarti ya Pak. Ya aman lah. Kan nggak ada apa-apa. Kan waktu itu kan langsung disambut oleh Kapolri dan juga Mabes Polri bikin sayang barang. Pak Jokowi juga bilang. Nggak masalah murah kan soal kecil. Kalau kecil kenapa tiga kali dalam setahun. Ya nggak masalah kan sudah lewat lah. Enggak. Tapi ada bagus ya lho Pak. Kalau kita ngambil kan ini udah sesuatu yang lewat jauh. Maksudnya udah lewat kan. Kalau ngelihat hikmanya kan jadi kita orang jadi lebih aware bahwa sebenarnya nggak terlalu masalah lho. Lho kalau mau ngucapin sesuatu walaupun pertamanya bermasalah ya. Nah itu makanya kesadaran politik kita juga mulai terbentuk. Ada blessingnya. Berkahnya itu jadi oh itu seni. Itu yang tidak seni. Kalau ngomong joroknya kan tidak seni ya. Ada apa-apa semua harus tetap diperjakan. Jangan jadi bangsa yang lupa sama akhlaknya sendirilah. Saya merasa tidak perlu menstigma seniman. Karena seniman itu pintar lho. Jadi dia memiliki mekanisme self-censorship. Jadi sebelum dia menyampaikan beberapa ilmi gambar. Nggak bisa dikatakan itu sebagai crime gitu. Yang crime itu yang melarang sebab apa. Dia tahu kondisinya itu sedang tidak baik gitu. Ada ketimpangan sosial. Misalkan sembako gitu dikorupsi. Ya pasti disuarakan dong. Nah kalau nggak mungkin kalau kita ngomong soal yang erotikas. Yang tentang apa yang porno-porno gitu. Pastilah kita orang dewasa kan. Apalagi banyak yang berpendidikan. Dan spesiali kan di luang publik yang semua melihat. Pak Bambang. Terakhir nih Pak. Sebelum kita tutup. Nggak bisa jadi tutup ini. Cepat sekali. Masih seru padahal. Ini harus ada part 2 kayaknya Pak Bambang. Nggak usah lah. Saya sekalian langsung viral. Habis itu dibungkam. Saya pikir negara ini adalah negara yang bebas. Dan ada banyak kejadian. Salah satunya penegak hukum. Institusinya juga mulai mereformasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Menjadi lebih baik ya. Dan menjadi lebih dewasa. Mereka yang dikritik itu adalah mereka yang mampu menyatakan dirinya menjadi dewasa. Jadi tidak hanya tentang kritik sosial. Tetapi lebih pada industri. Nah itu adalah tugas kamu Bill. Sebagai seorang apa namanya ini. Anchor ya. Ini anchor ya. Anchor. Apalah nama yang nggak penting. Street art fair gitu. Street art fair yang bisa. Karena how to monetize. Itu loh. Itu yang penting juga kan. Agar kita bisa lebih maju lagi. Kan kita kebetulan juga teman-teman street art kita undangin ke sini. Kita pikir ini maju bareng kan pastinya. Pak. Terakhir sebelum ditutup Pak. Gimana menurut Pak Bambang sebagai kurator. Yang banyak mengungkap tentang street art. Gimana street art Indonesia biar maju ke depannya. Ya. Sama. Kelihatannya kan klise ya saya. Ngomongnya harus tergantung dari setiap elemen atau geosistem. Tetapi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pelakunya sendiri. Kalau saya kan yang mengamati. Yang menuliskannya. Yang mengungkap dan sebagainya. Pelakunya sendiri. Senimannya. Nah seniman pada nonton di sini. Kasih tahu. Senimannya apa yang harus dilakukan. Senimannya harus sadar diri tentang. Saya yakin mereka punya ya. Cuman. Kita memang memerlukan waktu. Dan saya pengen ada dulu itu kan ada sister city gitu kan. Misalkan Jakarta Prancis. Jakarta Berlin ya kan. Jakarta Paris. Itu diperbanyak ya. Oleh badan. Besat kebudayaan mana ya. Jerman. Besat kebudayaan Prancis. Besat kebudayaan Malaysia dan sebagainya. Ada banyak kan. Filipina. Diperbanyak. Dan saya pikir tanpa campur tangan negara mereka bisa ini kok. Bisa rolling ya. Bisa. Selalu dynamic. Ya itu memang nature mereka. Secara organik itu. Nah. Kalau teman-teman yang belum menciptakan aja art fair. Ciptakan aja festival. Sebanyak-banyaknya. Kan ada street dealing atau apa yang teman-teman banyak. Dan saya pikir kita serahkan nasib mereka. Takdir mereka. Pada mereka dan Tuhan. Saya yakin bisa kau. Jadi ujungnya poinnya adalah. Lo semua seniman-seniman di luar sana. Ledakin bareng-bareng. Udah paling benar. Yoi. Harus bergerak brother. Albarokah Filharokah. Berkat tuh adanya digerakan lo. Iya. Waduh. Terima kasih banyak Pak Bambang. Ya sama-sama Bil. Thank you untuk datang kesini. Thank you juga buat teman-teman yang udah ngabisin waktunya. Buat nonton keseruan kita hari ini. Jangan lupa lo subscribe nih channel. Biar tambah rame. Lo komen biar rame lagi. Like, subscribe, share juga video ini. Sampai ketemu next one. Thank you banget. Thank you Pak Bambang. Thank you kawan-kawan.